Terima kasih. Tidak tahu, aku juga bingung pada saat itu ya. Artinya kan babak yang dilewati tidak gampang. Tidak pernah latihan yang serius juga. Tapi mungkin sudah jalannya ya, Pita. Dan melihat sejo ini, apa sih kesimpulan Pita pada akhirnya. Kalau lihat dari awal dengan ayah seperti itu, sudah mau kuliah, pindah ke sektor ganda campuran. Itu kan perjalanan yang menurutku floating banget, naik turun banget. Apa yang kita bisa ambil sih dari perjalanan hidup kita sendiri sejauh ini? Apapun yang lagi aku hadapin, aku yakin sih maksudnya memang Tuhan takdirin karena aku mampu. Ameh. Termasuk sekarang. Ada satu situasi lagi yang ya ini kan pasti sudah juga rencana yang di atas ya. Artinya tiba-tiba beban atau tongkat estafet diberikan ke Rinov dan Pita. Mudah-mudahan ya kita berharap ya bisa dilewati dengan sangat baik ya. Amin. Yang penting usahanya ya Pita dan keyakinan ya dari Rinov dan Pita. Tentu saja. Tidak ada yang tahu ya ternyata. Kelihatannya sih aman-aman aja, kalem-kalem aja. Tapi kita nggak pernah tahu perjalanan hidup ya dari setiap kita semua. Nah udah nggak mau sedih aku kalau dengerin Pita akan jadi ikut sedih. Sekarang ada pertanyaan cepat, harus dijawab cepat dan dikasih alasan. Oke. Mulai dari yang pertama. Live di TikTok atau live di Instagram? TikTok. Oke cepat loh jawabnya. Kenapa? Kenapa? Karena lebih santai kali ya Ci. Apanya yang lebih santai? Obrolannya juga yang nonton kayaknya nggak yang gimana-gimana. Karena kebetulan yang follow di TikTok belum terlalu banyak juga. Dan emang kalau TikTok ini lebih santai kok ya dibanding Instagram ya. Benar sih. Oke pertanyaan kedua. Kopi kekinian atau minuman boba? Nggak memilih dua-duanya nih. Hmm boba deh Ci. Oke nggak suka kopi ya? Suka sih cuman mengurangi. Oke jadi kenapa boba yang dipilih? Suka manis. Oh oke. Suka minuman manis. Jadi boba cocok lah ya. Oke pertanyaan ketiga. Makanan Korea atau Jepang? Korea. Oh beda sama partnernya. Paternya itu Rinov ya. Nyarinya makanan Jepang. Nasi loh tapi. Yang di inter. Kalau kita apa Korea? Cemilan ya. Oke. Apa sih yang menarik cemilannya? Cemilan-cemilan di sebel gitu Ci. Oh yang dari Korea-Korea itu. Itu semua menjadi favorit? Kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Oke. Senang nyumil juga ternyata. Pertanyaan selanjutnya. Milih kalau lagi libur itu rebahan atau jalan-jalan? Rebahan. Ya bener nih. Rinov gak suka mall. Dia juga gak suka mall. Kenapa milih rebahan? Menikmati. Menikmati waktu istirahat. Gak boleh dibilang tuh. Aktivitas tuh padat banget ya. Bener sih. Kayaknya bisa santai-santai gak ngapa-ngapain sesuatu hal yang menyenangkan ya. Banget. Quality time aja Ci. Sama keluarga. Sama temen-temen dekat. Ngobrol ngapain gitu ya. Itu jauh lebih? Lebih enak. Relax ya? Bener. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Netflix atau Bioskop? Netflix. Oke. Memang ngopi nonton? Enggak terlalu sih Ci. Oke. Tapi lebih senang Netflix. Iya. Kenapa? Santai bisa sambil tiduran di kamar. Iya sih. Sambil ngemil. Maksudnya udah harus yang... Pergi. Pergi. Setuju. Sekarang pertanyaan pernah gak pernah? Pernah pura-pura sakit karena males latihan? Enggak. Wah ini emang rajin. Jadi kalaupun lagi males maksa banget ya. Dia tetep bisa latihan. Menghargai. Menghargai pelatih juga ya. Yang sudah mengeluarkan banyak effort lah ya istilahnya untuk anak-anak ya. Oke. Pernah naksir teman di klub atau ditelat nasir? Pernah. Ups. Siapa dong? Aduh aku dipelototin. Pokoknya ada ya? Ada Ci. Lo boleh go public kayaknya walaupun sudah keliatan gitu. Ganti. Ya 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 ya. Ya ya udah udah ganti lagi. Pertanyaan selanjutnya. Pernah marah sama netizen waktu live? Tiktok? Marah enggak. Marah enggak pernah. Cuma pernah bilang sih kalau... Kalau in the live tuh bisa enggak screen record atau screenshot gitu. Jadi ya biar komunikasinya ya antara kita sama yang nonton aja gitu. Iya sih setuju itu. Terus kalau boleh berganti pasangan. Milih main ganda putri bareng siapa. Kak Apri. Wah tentu saja. Itu idola ya. Kenapa yang mirip Apri? Karena dia tough ya Ci. Jadi aku di depan aja enggak apa-apa. Nanti Kak Apri bisa letter O. Dia menutupi. Covering gitu ya. Sampai sekarang tuh kita masih juga kadang dia seperti itu ya. Maksudnya mau banget ngafarin partnernya gitu ya. Saking kuatnya gitu ya. Bener Ci. Setuju banget. Dan personality nya juga di dalam lapangan aku suka sih. Itu siapa? Partnernya si Fadya sering dipelotot ya. Tapi menurut Fadya dia juga merasa diberi semangat gitu ya sama Apri. Oke kalau gak ada campuran mau bareng siapa? Jangan re-in of. Maksudnya kalau boleh bermimpi-mimpi. Milih lah semua yang ada. Bebas. Di Indonesia kak Ci? Iya. Atau mau di luar negeri? Pengen sama siapa? Kalau di Indonesia mungkin sama siapa ya. Sama Mas Owi sih kayaknya. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri mau sama Jeng Siwe. Asik Jeng Siwe memang. Anu ya. Maksudnya cover nya bagus ya. Maksudnya smash nya juga keras. Dan terbukti lah. Sudah nomor satu dunia juga cukup lama gitu ya. Betul Ci. Oke boleh dicoba. Terus bagaimana kamu menanggapi komen pedas dari badminton lovers atau netizen? Gak peduli. Karena mereka apa ya Ci? Mereka kan hanya di sosial media aja ya. Secara kehidupan langsung kan. Mereka tidak membiayai aku. Aku juga tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka juga kan. Gitu. Yang penting tetap berusahanya lah ya. Yang dijalanin ya. Perjuangan sehari-hari yang harus dilewati. Proses sih yang paling penting ya kita ya. Itu yang harus dipegang ya. Di samping komen-komen ini tentunya. Nah ini yang terakhir. Kejuaraan apa sih yang pengen banget dimenangkan oleh Pitta dan Reno? Pengen banget dimenangkan. Kejuaraan dunia. Bukan Olimpiade. Salah satunya. Pasti Olimpiade. Cuman di luar Olimpiade pengen kejuaraan dunia. Kenapa? Karena kan kejuaraan dunia junior sama Reno. Iya bener. Jadi pengen kejuaraan dunia yang senior pun sama Reno. Kayaknya memang kejuaraan dunia itu menjadi incaran hampir semua orang. Kalau nggak kayaknya ada yang nggak pas gitu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin. Olimpiade 2024 seyakin apa? Seyakinan akan selalu terus ada ya Ci? Yang penting itu apa sih menjaga konsisten. Dan kalau biasanya main di tempat baru itu halangannya apa sekarang? Maksudnya apakah keadaan lapangan atau shuttlecock ini mengganggu sekali nggak sih? Mungkin kalau shuttlecock kurang lebih sama ya Ci. Tapi mungkin angin ya. Kondisi lapangannya angin gitu. Dan ini sebenarnya fenomenanya kalau rally point ini angin sudah mempengaruhi. Lawannya juga ibaratnya kan lama nggak ketemu baru ketemu. Nah ini penyesuaian itu yang kayaknya paling penting untuk bisa di atasi ya. Iya. Tapi sejauh ini siap ya nggak grogi? Insya Allah nggak. Luar biasa loh. Pesan apa yang terakhir diberikan oleh Coach Nova untuk kalian? Tetap harus percaya sama yakin sih sama proses dan sama partnernya pasti ya. Maksudnya aku sama Rinov harus sama-sama saling percaya bahwa bisa untuk ke atas. Di tengah berbagai tuntutan yang ada di tengah situasi yang sebetulnya sih kalau di bidang ideal ya kurang ideal. Tapi ini yang memang kalian harus hadapi ya. Latihan apa Pita yang ditambahkan lah sementara ini untuk bisa Pita dan Rinov segera menyusul gitu. Naik ke sepuluh besar dunia. Mungkin kalau aku pribadi ya Ci lebih kayak ke individu sih Ci. Terakhir-terakhir ini lebih banyak ke individu ku sendiri gitu. Ya kita sih berharap mudah-mudahan bisa berhasil gitu ya sampai akhir tahun. Untuk kemudian tahun depan mulai race to Olympic. Nggak gampang ya. Tapi ini yang harus dilewati. Tapi melihat dari pasangan ganda campuran di bawahnya. Rinov kita ngeliatnya seperti apa? Aku rasa nggak terlalu jauh gapnya gitu Ci. Yang membedakan hanya rankingnya aja. Karena kan kesempatan yang sebelumnya memang saya juga nggak bisa pungkiri bahwa Aku sama Rinov itu banyak dikasih kesempatan ikut pertandingan dibanding yang ada sekarang. Gitu kan Ci. Jadi secara permainan aku rasa kita nggak beda jauh. Sama-sama lah Ci sekarang. Jadi memang rankingnya berdepannya beda ranking karena seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tuh pengennya ya jangan satu pasangan ya. Kalau bisa ada beberapa sehingga ya makin kuat kayak layaknya ganda putra gitu ya. Benar-benar sih. Punya banyak pasangan yang seimbang gitu ya. Oke, Pita terima kasih. Sudah ada sukses selalu. Mudah-mudahan impian bisa tercapai. Amin. Saya melihat roadnya tuh sampai sekarang ini nggak gampang. Itulah mungkin yang sudah dikendaki ya oleh di atas. Mudah-mudahan yang terbaik kita. Terima kasih. Baik pemirsa. Itu tadi pada bincangan saya dengan Pita Hanimtia Smentari. Banyak sekali pelajaran yang bisa ditarik. Salah satunya di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah di tengah-tengah. Mungkin keputusan kita ingin berubah. Tetapi kalau kita benar-benar menginginkan atau mempunyai impian pasti bisa tercapai. Walaupun tidak mudah. Baik pemirsa kita berjumpa lagi di episode up close berikutnya. Bye bye.